Terima kasih telah menonton Nama jenerik itu nama zat berhasiat dalam obat. Kandungan obat bisa terdiri dari satu atau beberapa jenis zat berhasiat yang tercantum pada komposisi. Kedua, obat ini apa hasiatnya? Hasiat adalah efek yang diharapkan muncul pada pengobatan. Ingat ya, hasiat obat ditentukan oleh kandungan zat berhasiat, bukan oleh mereknya. Ketiga, obat ini berapa dosisnya? Dosis adalah takaran untuk hasilkan hasiat yang diharapkan pada penggunaan dalam jangka waktu yang ditentukan. Dosis bisa sesuai usia, berat badan, tingkat keparahan penyakit, dan juga tujuan pengobatan. Hati-hati, kalau tidak sesuai dosis yang dianjurkan, kamu bisa tidak sembuh atau menjadi kebal. Keempat, obat ini bagaimana cara menggunakannya? Aturan pakai obat disesuaikan dengan bentuk obat, informasi tambahan yang diberikan, dan kondisi khusus yang dibutuhkan. Contoh, tiga kali sehari artinya diminum setiap delapan jam. Tablet, kaplet, atau kapsul ditelan dengan bantuan air matang. Sirup kering dilarutkan dulu dengan air matang, sesuai ukuran yang ditentukan. Salep dioleskan pada bagian tubuh yang sakit, suppositoria dimasukkan ke dalam anus, dan obat tetes mata diteteskan secara tegak lurus pada kelopak mata. Kelima, obat ini apa efek sampingnya? Hati-hati, efek samping dari obat bisa merugikan kamu. Selain efek samping, penggunaan obat bisa memunculkan kejadian tidak diharapkan. Makanya, bacalah dengan cermat informasi pada kemasan atau brosur obat. Gunakanlah obat sesuai dengan petunjuk tenaga kesehatan, dan tanyakan informasi obat pada apotekers. Selalu ingat ya, untuk bertanya dan mencari informasi. Untuk info dilanjut, silakan kunjungi media sosial kami. Yuk, jadi bagian dari gerakan masyarakat cerdas menggunakan obat. Pesan ini dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.